Halo guys, dalam kesempatan ini, Tutor atau Tutor Illustrator, cara mudah tracing skitsa ke dalam flat style. Tahap pertama, membuat outline. Kalian siapkan dulu dokumen atau skitsa kalian. Oh iya, jangan lupa subscribe ya guys. Kalian buat layar untuk pertama, yaitu layar skitsa kalian. Jangan lupa dikunci ya, biar dokumen tidak kegerak-gerak kemanapun. Langkah kedua, kalian memilih outline, menggunakan pen tools. Di sini saya menggunakan outline warna merah. Kenapa? Karena biar mudah. Karena skitsanya sendiri sudah warna hitam guys, jadi harus menggunakan warna yang beda ya. Oh iya, catatan. Untuk menggunakan pen tool, kalian cukup simple ya. Tinggal gerak-gerak aja. Yang jadi catatan adalah, apa ya. Titik pertama harus ketemu dengan titik yang terakhir. Serapi mungkin, dan mengikuti skitsa yang ada. Agatun tapi, kalian sendiri boleh improve ya. Apabila ternyata skitsnya kurang rapi, kalian bisa improve. Saya harapnya mungkin. Ini brewok guys, brewok. Oh iya, ini kita boleh timpa-menimpa ya. Jadi tidak selalu mengikuti line gitu. Yang penting kalau kulit wajah itu kan paling belakang gitu. Tidak apa-apa. Kita timpa saja. Bagian badan guys. Tetap mengikuti line yang ada ya. Dan bam, inilah outline semuanya. Tahap kedua adalah, coloring. Atau pewarnaan. Nah disini saya sudah menggunakan color palette. Teman-teman bisa mencari ya. Atau sesuai selera color palette kalian. Bikin, nah dia bikin bulat-bulat segala macam ya. Nah disini, klik dulu. Kalau mau kita mau warna itu, klik line. Terus kita color picture. Itu bisa menggunakan shortcut yaitu shortcut I. Kita klik line-nya. Kita color picture. Terus, warna yang di 7. Dan seterusnya. Sama, ke badan, ke manapun sama dengan color picture. Ini buah apa ini? Buah kepala ya. Menggunakan flat atau flat color itu gak ada yang namanya gradasi. Yang dalam saya membuat ini gak ada warna gradasi. Jadi bener-bener satu warna. Hanya warna turunan. Warna hijau, warna hijau, muda, dan seterusnya. Oh ya ini ceruk guys. Jangan lupa di save guys. Ini panggilan kalian guys atau teman-teman nih. Enaknya nih. Nah setelah kita selesai. Kita boleh melakukan setting. Setting itu gelap terang gitu ya. Biar apa? Biar lebih ada dimensinya gitu. Dan lebih menarik. Terus biasanya ya lekukan ada di bayangan. Di sini settingnya saya hanya menggunakan. Atau memakai bayangan saja yang lebih gelap. Ini pembuatan kaos guys. Jadi kaosnya gak polos. Warnai kaosnya sesuai selera teman-teman ya. Ini efek aja ini. Biar kelihatan ada tua-tuanya gitu. Flag. Kalau mau dikasih cerawat ya terserah. Dan inilah hasil dari tracing. Jika kalian suka kalian boleh subscribe guys. Jika ada pertanyaan boleh kalian tanya di kolom komentar ya. Mungkin di tutorial ini hanya ada 6 menit. Kalau aktualnya mungkin ada 1 jam. Kalau gak salah ada. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Like and comment. Dan share. Saya underscore. Nantikan tutorial selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa.